Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dan salam sejahtera untuk kita semua baik mahasiswa dan mahasiswa Bapak hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai sistem operasi Hai untuk materi pertama Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu sekilas tentang sistem komputer jadi tentang sistem komputer Nah silahkan nanti di download mau apanya eh modulnya dipakdb.blogspot.com pilih nanti sistem operasi klik sistem operasi kemudian nanti pilih modul praktikum maaf modul teori ya karena kita sistem operasi ini lebih banyak nanti ke teori kemudian nanti masukkan password masukkan passwordnya ya masukkan password passwordnya yaitu sopa debi ya sekilas tentang sistem komputer jadi sebuah komputer akan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor memori input-output atau IO dan beberapa modul yang melengkapi komponen tersebut nah masing-masing komponen tersebut akan saling terkoneksi sehingga fungsi utama dari komputer dapat berjalan untuk digunakan mengeksekusi program kemudian elemen dasar dari sistem komputer jadi untuk menjalankan komputer ke minimal komputer mempunyai komponen dasar sistem komputer sebagai berikut nah yang pertama harus ada dia prosesor yang kedua harus ada namanya memori utama yang ketiga perangkat masukkan dan keluaran mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal dan yang keempat adalah interkoneksi antar komponen kita akan bahas pertama mengenai prosesor prosesor itu mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi untuk memproses data jadi segala perhitungan aritmetik, logik, logikal unit alu, siu, nah itu nanti di dalam sebuah prosesor kemudian memori utama nanti bertugas atau memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data dan program sifat utama dari memori utama adalah volatile artinya tidak dapat mempertahankan data dan program bila sumber daya listrik mati nah memori utama ini juga disebut dengan real memory atau memory primer kalau listrik mati dia mati pula hilang pula datanya nanti makanya sering kita simpan data sebelum listrik padam atau memperkurang mengurangi risiko listrik padam kemudian yang ketiga perangkat masukan dan keluaran itu mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal nah lingkungan eksternal ini terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal seperti memori sekunder terminal dan peralatan komunikasi kemudian interkoneksi antar komponen itu merupakan struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas sehingga dapat melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul input-output kemudian prosesor ini sendiri umumnya berada di dalam kontrol salah satu fungsinya adalah melakukan pertukaran data dengan memori nah bagian utama dari prosesor adalah ALU atau disebut dengan Arithmetical Logical Unit untuk kompilasi atau melakukan operasi arithmetika dan logika sementara CU itu nanti sebagai kontrol unit sebagai media pengendali kemudian ada namanya register-register untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemprosesor nah, pemprosesor itu berfungsi untuk melakukan kegiatan seperti menghitung melakukan operasi logik dan mengelola aliran data nah, dengan cara membaca instruksi ya, dengan cara membaca ya, instruksi instruksi dari memori dan mengeksekusinya untuk melakukan eksekusi maka pemprosesan dituntun oleh clock atau disebut dengan waktu nah, kemudian langkah-langkah pemprosesan dalam melakukan kerja yang pertama yaitu mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama kemudian mendekodekannya mendekodekannya melalui instruksi menjadi aksi sederhana atau melakukan aksi-aksi kemudian tipe operasi yang sering dilakukan oleh komputer yang pertama operasi aritmetik operasi logika operasi pengandalian percabangan atau disebut dengan loop dan lain sebagainya nah, kalau untuk operasi aritmetika pasti kita sudah tahu semua bahwa kali bagi tambah kurang atau disebut juga dengan penambahan pengurangan perkalian pembagian dan sebagainya untuk operasi logika bisa kita gunakan or atau ya n, xor, inverse, dan sebagainya nah, kemudian operasi pengandalian percabangan itu bisa kita gunakan if, loop, while nah, ini semua sudah kita pelajari di logika aritmetika atau logika informatika nah, register dalam sistem komputer terdapat dua kategori register yang pertama register yang terlihat oleh pemakai atau disebut dengan user visible register nah, register untuk kendali situs atau disebut dengan control and status register kemudian register ya register yang terlihat oleh pemakai untuk jenis register ini maka pempergaman dapat memeriksa isi dari register-register tersebut jadi ada dua jenis yang termasuk ke dalam register yaitu register data dan register alamat nah, register data ini dapat disimpan ke beragam fungsi oleh pempergaman register yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang beragam keperluan jenis register data adalah general purpose register dan special purpose register nah, apa itu general purpose register nah, berfungsi untuk melakukan suatu operasi terhadap data pada beraneka ragam keperluan instruksi mesin sementara special purpose register itu digunakan untuk keperluan tertentu nah, jadi misalnya menampung operasi fluting menampung limpahan operasi penjumlahan dan perkalian dan sebagainya kemudian untuk register alamat berisi alamat data dan instruksi yang terdapat dalam memori utama jadi register alamat ini dapat bersifat serbaguna atau untuk tujuan tertentu jadi register alamat adalah register yang berhubungan dengan yang pertama alamat data di memori utama ya ingat memori utama itu tidak bisa menyimpan data lama-lama ya kemudian alamat instruksi di memori utama bagian alamat yang digunakan dalam perhitungan alamat lengkap contoh register alamat adalah yang pertama register indeks register penunjuk segmen register penunjuk stack register penanda berisi kondisi untuk poin yang pertama register indeks itu pengalamatan melibatkan penambahan indeks pada nilai dasar dan merupakan mode pengalamatan yang populer ya register penunjuk segmen itu merupakan register penunjuk segmen untuk mencetat alamat dasar dari segmen memori dibagi menjadi segmen-segmen dengan panjang yang bervariasi sangat penting untuk manajemen memori nah ya kemudian register penunjuk stack stack itu merupakan mekanisme penting pada sistem komputer biasanya diimplementasikan pada memori utama operasi-operasi terhadap stack yaitu instruksi post instruksi pub nah yang post itu untuk menyimpan data pada stack sementara pub untuk mengambil data dari puncak jadi pass untuk menyimpan pub untuk mengambil nah kemudian yang keempat adalah register penanda berisi kondisi yang dihasilkan pemprosesan berkaitan dengan operasi yang baru saja dilakukan untuk register untuk kendali dan status itu digunakan untuk mengendalikan operasi dari pemprosesan sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel sistem operasi sedangkan pada sebagian mesin register tersebut bersifat tidak visible terhadap pengguna nah jadi jenis dari register untuk kendali dan status yaitu yang pertama adalah register untuk alamat dan buffer terdiri atas yang pertama M-A-R yaitu memory address register apa fungsinya untuk mencatat alamat yang dapat diakses M-B-A memory buffer register apa fungsinya untuk menampung data yang akan dituliskan ke memory yang alamatnya ditujukan oleh M-I-A I-O-I-R atau disebut dengan I-O address register apa fungsinya untuk mencatat port atau lubang dari input output yang akan diakses I-O-B-N apa fungsinya atau disebut dengan I-O buffer register untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditujukan oleh I-O-I-R nah maka dari itu register untuk eksekusi instruksi terdiri atas yang pertama PC atau program counter untuk mencatat alamat memory di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi I-R atau disebut dengan instruction register untuk menampung instruksi yang akan dilaksanakan nah register untuk informasi status itu dapat berupa satu register atau kumpulan register yang disebut dengan PSW atau disebut juga dengan program status world nah berisi seperti apa apa isinya jadi berisi kode-kode kondisi pemprosesan ditambah statusnya PSW biasanya berisi informasi apa yang pertama SIGIN untuk mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang sebelumnya dijalankan zero mencatat apa operasi sebelumnya menghasilkan nol carry mencatat apakah dihasilkan carry kondisi di mana operasi penjumlahan atau perkalian menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung register akumulator equal mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi yang sama dengan overload untuk mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi overload interrupt enable disable itu mencatat apakah interrupt sedang aktif atau tidak supervisor mencatat apakah mode eksekusi yang dilaksanakan mode supervisor atau bukan untuk mode supervisor seluruh instruksi dapat dilaksanakan sedang kalau bukan maka beberapa instruksi kritis tidak dapat diaktifkan kemudian masuk ke memori utama masalah yang timbul dalam rancangan komputer yaitu seberapa besar seberapa cepat dan seberapa mahal memori tersebut sehingga dari ketiga kondisi tersebut maka karakteristik yang penting dalam pemilihan memori adalah harga atau price capacity atau kapasitas dan waktu akses ya waktu akses atau akses time dalam semua spektrum teknologi terdapat hubungan sebagai berikut yang pertama semakin kecil waktu akses maka semakin mahal harga per bit semakin besar kapasitas maka semakin murah harga per bit semakin besar kapasitas maka semakin besar waktu akses maka dari itu memori utama berfungsi untuk menyimpan data dan program nah ini model hierarkinya jadi kita gambarkan model hierarkinya ya hierarki memori berdasarkan kecepatan akses harganya kapasitasnya dan frekuensi pengaksesannya jadi untuk register case memory main memory disk case ya magnetic disk magnetic tab atau optical disk nah itu kecepatan aksesnya tercepat untuk magnetic tab dan optical disk itu kecepatan aksesnya terlambat sementara untuk harga itu yang lebih mahal adalah main memory case memory dan register untuk kapasitasnya banyak kemudian untuk harganya dari segi murah itu magnetic tab atau optical disk nah dari kapasitasnya adalah terbatas sementara frekuensi pengaksesan terbanyak itu jatuh kepada register case memory main memory sementara untuk frekuensi pengaksesannya itu paling sedikit terleta pada magnetic disk disk case magnetic tab atau optical disk nah ini adalah model gambaran dari piramid hierarki memory kemudian terdapat konsep memory dua level data data atau instruksi ditampung pada hirarki paling dan register pemprosesan ini fungsi agar pemprosesan tidak langsung mengacu pada memori utama dan register pemprosesan sehingga fungsi agar pemprosesan tidak langsung mengacu pada memori utama tetapi cukup di case memorinya saja nah untuk buffering itu bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari perangkat masukan ke perangkat luaran dan penyimpanan sekunder nah untuk perangkat masukan atau keluaran itu perangkat masukan dan keluaran komputer secara garis besar terdiri dari dua bagian yang pertama komponen mekanis yang kedua adalah komponen elektronis untuk komponen mekanis itu terkait ke dalam sebuah perangkat untuk komponen elektronis itu terkait ke dalam pengendali perangkat berupa chip controller atau lebih familiar sekarang disebut dengan microcontroller nah perangkat dikendalikan oleh chip controller di board system atau di card yang dihubungkan dengan pemproses atau komponen lainnya melalui bus setiap controller mempunyai register kendali register status setiap controller dapat dialamati oleh pemprosesan antar muka perangkat pengendali atau disebut dengan device adapter mengikuti standar ANSI IEEE ISO CC ITD IEA atau standar de facto interkoneksi antar komponen itu terkait kepada poin D interkoneksi antar komponen disebut dengan bus terdiri atas bus alamat bus data bus kendali nah kita masuk kepada bus alamat bus alamat yang bisa berisi 16 20 24 jalur sinyal paralel atau lebih bus alamat itu merupakan jalur yang digunakan oleh CPU untuk mengirim alamat lokasi ke memori atau port jumlah memori dan atau port yang dapat dialamati yaitu 2 pangkat N dimana N adalah jalur alamat jadi kalau misalnya jalur alamatnya adalah 5 maka sama dengan 2 pangkat N berarti 2 pangkat 5 kalau jalur alamatnya adalah 2 maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 nah bus data itu berisi 8 16 32 jalur nah maka sinyal paralel atau lebih bus data merupakan jalur 2 arah antar CPU dan memory port bus kendali berisi 4 sampai 10 jalur sinyal paralel merupakan jalur atau satu arah dari CPU ke memory atau port bus kendali terdiri atas memory read memory write IO read yang memerintahkan melakukan pembacaan port IO jadi itu IO read kemudian IO write itu memerintahkan melakukan penulisan port IO sementara memory read memerintahkan melakukan pembacaan memory dan memory write itu memerintahkan melakukan penulisan memory sistem interkoneksi antar komponen yang populer antara lain ISA VSA dan PCI nah eksekusi instruksi yang point A adalah mekanisme eksekusi instruksi itu terkait kepada fungsi utama komputer adalah mengeksekusi program tahap pemprosesan instruksi pada komputer yang pertama adalah pemprosesan membaca instruksi dari memory fetch kemudian pemprosesan mengeksekusi instruksi atau execute nah eksekusi program berupa pengulangan fetch dan execute seperti pada diagram berikut nah ini ada model diagramnya yang pertama start memulai kemudian fetch instruksi berikutnya kemudian eksekusi instruksi kembali lagi pada start start nanti menuju ke fetch instruksi berikutnya kemudian eksekusi instruksi halt nah itu adalah model eksekusi instruksi atau model eksekusi berdasarkan kewenangan yang pertama program bagian dari sistem operasi dan program pemakai nah untuk instruksi yang dapat dieksekusi pada mode berkewenangan tinggi yang poin A adalah membaca atau memodifikasi registrkan lali poin B instruksi primitif perangkat masukan atau keluaran instruksi untuk manajemen memori dan bagian memori tertentu nah mode pemakai itu terkait kepada mode dengan berkewenangan rendah karena program pemakai dieksekusi pada mode ini mode dengan kewenangan tinggi mempunyai beberapa istilah yaitu mode sistem atau mode kendali atau mode ya supervisor atau mode kernel nah mode ini berfungsi untuk mengeksekusi ya rutin sistem atau kendali atau kernel ya nah kemudian tujuan dari pemisahan mode tersebut yang utama yang utama yaitu untuk keamanan sistem kemudian mencegah intervensi dari program pemakai ke tabel sistem operasi seperti PCB tabel proses pada model kernel maka perangkat mempunyai kendali penuh terhadap pemprosesan instruksi register dan memori bila program pemakai meminta sistem operasi dengan memanggil sistem keal akan menyebabkan trap kemudian sehingga sistem operasi mengubah mode eksekusi menjadi mode kernel pada mode ini sistem operasi akan memenuhi permintaan dari program pemakai dan begitu selesai sistem operasi akan segera mengubah menjadi mode pemakai dan mengembalikan kendali ke program pemakai nah apa manfaat dari dua mode dan sistem trap yang pertama yaitu mencegah program pemakai mengacu teka tabel sistem operasi yang kedua mencegah program pemakai mengacau mekanisme pengendalian sistem operasi interkoneksi antar komponen nah karakter dari bus itu adalah jumlah instruksi menentukan banyaknya perangkat independen yang melakukan I.O ukuran bus data eksternal berakibat pada kecepatan operasi I.O ukuran bus alamat menentukan banyak memori yang ditunjuk board ekspansi kecepatan clock masimum yang dapat diakomodasi bus berakibat pada kinerja oke sekian dulu terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar wabarakat assalamualaikum wr. wabarakat Allah selamat menikmati